Ternyata inilah dia sejarah asal-muasalnya Kerajaan Mempawah dan berdirinya. Kerajaan Mempawah banyak dikenal orang karena pemerintahan Raja Opudaeng menambun pada tahun 1737 sampai tahun 1761. Namun, kerajaan ini sebelumnya sudah ada jauh sebelumnya, sekitar 1380. Pusat Pemerintahan Kerajaan Mempawah pertama kali berdiri di Pegunungan Sadanyang. Kerajaan yang terkenal pada saat itu adalah Kerajaan Suku Dayak. Yang dipimpin oleh Raja Patih Gumantar. Nama kerajaannya adalah Bangkule Rajang dengan ibu kota yang ditetapkan di Sadanyang. Kerajaan tersebut lebih terkenal dengan nama Kerajaan Sadanyang. Yang menjadi pusat pemerintahan pada saat itu. Kejayaan Kerajaan Bangkule Rajang membuat Kerajaan Suku Byaju. Bidayuh, disungkung ingin menguasainya. Perang pun timbul untuk merebut kekuasaan dari tangan Patih Gumantar. Peperangan kala itu dilakukan dengan cara kayau. Memenggal kepala manusia. Titik. Serangan yang tiba-tiba dari Kerajaan Bidayuh membuat Patih Gumantar mengalami kekalahan. Raja yang terkenal gagah berani itu meninggal akibat terkayau oleh lawannya. Sejak kematian Patih Gumantar, perlahan-lahan Kerajaan Bangkule Rajang mengalami kehancuran. Namun, Kerajaan ini bangkit kembali sekitar 1610 di bawah pimpinan Raja Kudong. Kerajaan yang baru terisi oleh Raja Kudong setelah terjadinya Perang Kayau. Merupakan kepemimpinan baru yang bukan berasal dari keturunan Patih Gumantar. Ia memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan ke Pekana. Sekarang dinamakan Karangan. Titik. Pengganti Raja Kudong adalah Raja Senggauk yang lebih dikenal sebagai Panembahan Senggauk. Pusat pemerintahan pun berpindah lagi ke Senggauk. Hulu Sungai Mempawah. Titik. Raja ini menikahi seorang putri Raja Kohar dari Kerajaan Batu Rizal Indragiri. Sumatera yang bernama Puteri Cermin. Ketika mereka menikah, seorang tukang nujum meramal kehidupan mereka. Tukang nujum mengatakan. Bila Panembahan Senggauk dan Puteri Cermin melahirkan seorang putri. Maka kerajaan nantinya akan diperintah oleh Raja yang berasal dari kerajaan lain. Hasil pernikahan tersebut melahirkan seorang anak perempuan yang dinamai Mas Indrawati. Ketika Putri Mahkota beranjak dewasa. Ia menikah dengan Sultan Muhammad Zainuddin dari Kerajaan Matan. Ketapang. Titik. Mas Indrawati melahirkan seorang putri yang berparas cantik. Sultan Muhammad Zainuddin menamai anaknya itu Putri Kesumba. Yang akhirnya menikah dengan Opu Daeng Menambon. Raja seorang pelaut. Opu Daeng Menambon bukanlah orang Kalimantan asli. Ia beserta empat orang adiknya berasal dari Kerajaan Luwu di Sulawesi Selatan. Mereka terkenal sebagai pelaut yang handal dan merantau keluar dari tanah kelahirannya. Lautan yang mereka arungi antara lain Banjarmasin, Betawi, berkeliling hingga Johor, Riau, Semenanjung Melaka. Selama mengarungi lautan, mereka banyak membantu kerajaan-kerajaan kecil yang mengalami kesulitan. Bantuan yang mereka lakukan tersebut berbentuk membantu kerajaan kecil berperang. Baik perang saudara maupun diserang oleh kerajaan lain. Seringnya mereka memenangi peperangan mengakibatkan mereka dikenal banyak orang dan kerajaan. Mereka pun sampai di daerah kerajaan Tanjung Pura, Matan, yang sedang mengalami perang saudara. Penyebab perang tersebut adalah Sultan Muhammad Zainuddin diserang oleh adik tandungnya yang bernama Pangeran Agung. Pemberontakan dan perampasan tahta kerajaan oleh Pangeran Agung berhasil dipadamkan oleh Opu Daeng. Menambon beserta adiknya. Bahkan Opu Daeng menambon boleh mempersunting putri Kesumba. Mereka dikaruniai 10 anak. Di antaranya adalah Utin Chandramidi dan Gusti Jamiril atau Panembahan Adijaya Kesumajaya. Sekitar tahun 1740, Opu Daeng menambon dan istrinya menuju ke Mempawah. Mereka pun mengunjungi Senggauk dan dilakukan seraterima pemerintahan dari Pangeran Adipati kepada Opu Daeng menambon. Pusat kerajaan dipindahkan ke Sebukit Rama. Sekitar 10 km dari kota Mempawah. Opu Daeng menambon dikenal sebagai raja yang bijaksana. Penduduknya beragama Islam dan taat. Ia selalu bermusyawarah dengan bawahannya dalam memecahkan segala persoalan yang terjadi di Kerajaannya. Gusti Jati Pendiri Kota Mempawah. Gusti Jamiril atau Panembahan Adijaya Kesumajaya merupakan penerus tahta kerajaan Mempawah setelah Opu Daeng menambon meninggal dunia pada 26 Syafar 1175 Hijriah. Masa kepemimpinan Gusti Jamiril membawa kemakmuran wilayah kerajaan yang dikuasainya. Masa keemasan Gusti Amiril tersebut bersamaan dengan masa penjajahan Belanda. Bahkan, kerajaan Mempawah selalu bertempur melawan Belanda. Hal itu disebabkan, Raja Mempawah diisukan membenci dan akan memberontak pemerintahan Hindia Belanda. Kabar tersebut membuat Belanda murka dan mengirimkan tentara prajurit yang bermarkas di Pontianak. Untuk menyerbu kerajaan Mempawah, Gusti Amiril yang mengetahui adanya penyerbuan. Memutuskan memindahkan pusat pemerintahan ke Karangan. Akibat sulitnya medan perjalanan dari Mempawah menuju Karangan. Gerakan pasukan Belanda menjadi lamban dan gagal. Kebencian panembahan Adijaya ke Sumajaya semakin menjadi kepada Belanda. Selama hayatnya, Gusti Jamiril berusaha untuk mengusir penjajah Belanda. Bahkan, sebelum meninggal, ia berpesan apabila meninggal dunia, dirinya tidak rela dikebumikan keluar dari Karangan. Jabatan Raja Sepeninggal Gusti Jamiril dipimpin oleh anaknya. Gusti Jati yang bergelar Sultan Muhammad Zainal Abidin. Kedudukan Gusti Jati yang berada di Mempawah dipercaya sebagai pendiri kota Mempawah. Kedudukan Gusti Jati digantikan oleh adiknya yang bernama Gusti Amir dan bergelar panembahan Adinata. Karma Umar Kamaruddin. Setelah Gusti Amir wafat, ia digantikan oleh anaknya yang bernama Panembahan Mukmin. Namun, usai penobatan kerajaan dilakukan, panembahan Mukmin meninggal dunia. Ia pun dikenal dengan sebutan Raja Sehari. Karena putranya masih kecil dan dirasa belum mampu mengurus kerajaan. Penerus kepemimpinan kerajaan diserahkan kepada adiknya. Gusti Mahmud yang bergelar panembahan muda Mahmud. Wafatnya Gusti Mahmud digantikan oleh putra panembahan Mukmin yang bernama Panembahan Usman dan bergelar panembahan Usman Natajaya Kesuma. Ia mangkat pada 6 Jumadil awal 1280 Hijriah dan dimakamkan di Pulau Pedalaman. Perjuangan melawan penjajah. Selepas panembahan Usman wafat, tampu kepemimpinan kerajaan mempawah dipegang oleh putra panembahan muda Mahmud bernama Panembahan Ibrahim Muhammad Saifuddin. Masa pemerintahannya inilah penindasan penjahan Belanda meraja lela dan mengakibatkan masyarakat menderita. Tatahan ditindas, masyarakat mulai mengadakan pemberontakan kepada penjajah Belanda. Terlebih, dengan diberlakukannya pembayaran pajak oleh masyarakat dengan cara pemaksaan. Pemberontakan dilakukan oleh suku Dayak. Peperangan tersebut dikenal dengan nama Perang Sangking. Hingga mayarakat banyak merasa antipati dengan keberadaan Belanda di tanah kerajaan mempawah. Setelah panembahan Ibrahim Muhammad Saifuddin wafat, pimpinan kerajaan yang semula akan diberikan kepada putranya, Gusti Muhammad Taufik. Tetapi, putranya tersebut belum dewasa. Hingga kerajaan dipimpi sementara oleh Pangeran Ratu Suri, kakak dari Gusti Muhammad Taufik. Pada 1902 Masehi, Gusti Muhammad Taufik dirasakan sudah cukup umur untuk memimpin kerajaan. Ia pun naik tahta dan bergelar panembahan Muhammad Taufik Akamadin. Ia ditawan oleh Belanda bersama Raja-Raja daerah lainnya serta para pemimpin pemuka masyarakat. Lepas dari tawanan Belanda, Gusti Muhammad Taufik diculik oleh penjajah Jepang. Bersama para tokoh masyarakat yang diculik, ia dibunuh. Lokasi pembunuhan sekaligus tempat pemakaman terjadi di Mandor. Gusti Muhammad Taufik meninggalkan empat orang anak. Yakni Pangeran Muhammad atau yang saat ini dikenal bernama Dras Hajimi Muhammad Ibrahim. Pangeran Faisal Taufik, Pangeran Abdullah dan Pangeran Ratu Haja Taufik Yah Muhammad Taufik. Pada masa itu, dibentuklah Bestur Komisi sebagai pengganti raja yang diketuai oleh Pangeran Wiranata Kesuma. Tahun 1944 sampai tahun 1946. Jangan lupa berlangganan di Hyrule Junior. Jangan lupa berlangganan di Hyrule be pewnoasih. Terima kasih.